Sampai jumpa di video selanjutnya Sama percaya nggak percaya ada Heath Ledger Siapa yang nggak kenal sosok aktor yang satu ini? Dia sebelum jadi karakter Joker yang sangat ikonis Sebenernya Heath Ledger tuh menjadi salah satu kandidat kuat yang dipilih Nolan untuk menjadi Batman Tapi sayangnya Heath Ledger tuh menolak Karena alasannya tuh dia nggak mau terlibat di dalam film superhero Tapi setelah film Batman Begins itu rilis di bioskop Ledger malah balik ngejar Nolan untuk diajak kerjasama dalam film berikutnya Sampai akhirnya Heath Ledger menjadi salah satu aktor vilain terbaik yang pernah ada yaitu Joker Berikutnya Tom Hiddleston Siapa sangka nih pemeran Loki ini sebenernya tuh audisinya untuk menjadi peran Thor dulu Sampai-sampai udah lengkap loh dia udah manjangin rambut dibikin pirang sambil megang palunya Mjolnir Walaupun Tom tidak mendapatkan posisi Thor Tapi pihak Marvel tertarik dengan performa aktingnya dan menjadi pemeran Loki Dan pada tahun 2013 Loki menjadi best vilain di MTV Movie Award Berikutnya ada James Franco So far menurut gue dia adalah the best Harry Osborn James Franco dulu tuh audisinya sebenernya untuk jadi Peter Parker Sampai-sampai James Franco itu tes dengan adegan trilogi film Spider-Man-nya Garapan Sam Raimi ini Sayangnya Franco itu dianggap kurang cocok untuk memerankan karakter jagoan Mungkin karena mukanya yang kayak vilain kali ya Tapi karena performa Franco itu pas audisi sangat bagus Akhirnya James Franco menjadi teman sekaligus vilain di film ketiga Spider-Man Garapan Sam Raimi Yaitu Green Goblin Next kita ada Cillian Movie Pikin-fukin Blinders Tapi bukan di film itu Sebelum menjadi vilain di film Batman Begins-nya Christopher Nolan Dia tuh sempat melakukan tes adegan lengkap dengan menggunakan kostum Batman Namun sang sutradara menganggap dia tuh kurang cocok untuk menjadi pahlawan Akhirnya Nolan memilih Cillian untuk menjadi karakter Scarecrow Yang terakhir ada Sam Rockwell Pemenang Best Supporting Actor pada tahun 2018 ini pernah audisi untuk menjadi Iron Man Dan malah Sam Rockwell ini menjadi kandidat kuat untuk menjadi peran tersebut Tapi Jon Favreau malah memutuskan untuk memberikan dia menjadi salah satu vilain di Iron Man yaitu Justin Hammer Dan kalo misalkan kalian lihat dari karakternya Dia kan emang agak mirip Tony Stark kan Cuman yang Justin Hammer dibikin versi vilainnya Nah menurut kalian gimana nih? Mereka tuh lebih cocok jadi superhero atau malah bagusan pas jadi vilain ya? Jangan lupa share di kolom komentar bawah Lo juga bisa cek versi lengkapnya di artikel kincir.com Dan boleh lo share di kolom komentar artikel mana yang mau dibikin versi videonya Kalo misalkan kalian suka dengan seputar film dan game Lo bisa cek ke website kita kincir.com Karena disitu ada bahasan soal film dan game Lo bisa langsung aja ke dalam websitenya Oke cukup sih untuk What's On Film kali ini Sampai jumpa di What's On berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax